Intro Salam Target Bola Selamat buat Timnas Argentina yang baru saja merebut tropi juara Piala Dunia ke-22 di Qatar tahun 2022 untuk ketiga kalinya Sebelumnya Timnas Argentina pernah menjadi juara Piala Dunia pada tahun 1978 dan 1986 waktu yang sudah sangat lama sekali ya Target Lovers Nah berikut ini akan kami infolakan perjalanan Timnas Argentina menuju tanggal juara pada gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar Babak Fase Group Argentina vs Arab Saudi Timnas Argentina di babak Fase Group ini berada di grup C bersama Polandia, Meksiko, dan Arab Saudi Di grup ini Argentina sendiri merupakan unggulan pertama untuk lolos ke babak kena up Di laga pertama Argentina menghadapi wakil dari Asia yaitu Timnas Arab Saudi Namun di luar tugaan Timnas Argentina harus menerima kekalahan menyakitkan dengan skor 1-2 dari Timnas Arab Saudi Yang memang di laga ini sangat tidak diunggulkan Argentina vs Meksiko Di laga kedua Timnas Argentina melawan Timnas Meksiko Gaya permainan yang hampir sama di prediksi bakal berlangsung ketat Namun tekad kuat anak asu Lionel Scaloni untuk merebut 3 poin akhirnya tercapai Timnas Argentina mampu melibas Meksiko dengan skor 2-0 Argentina vs Polandia Pertandingan terakhir di grup C, Timnas Argentina harus baku hantam melawan Timnas Polandia Yang keduanya sama-sama membutuhkan kemenangan agar lolos ke babak kena up Di laga yang penting ini Timnas Argentina masih begitu kuat bagi Timnas Polandia Dan benar adanya 2 gol bersarang ke gawang Polandia dan otomatis membawa Timnas Argentina lolos ke babak 16 besar Babak 16 besar Di babak 16 besar ini Timnas Argentina harus berhadapan salah satu wakil dari zona Asia yaitu Timnas Australia Pertandingan tidak mudah bagi Timnas Argentina di laga ini Pertandingan yang sangat ketat Namun akhirnya Argentina mampu mengalahkan Timnas Australia dengan skor tipis 2-1 Babak 8 besar Inilah laga yang terbilang sangat ketat Kala Timnas Argentina meladani pasukan dari negeri kincir angin yaitu Timnas Belanda Pertandingan yang sangat berimbang dari awal pertandingan babak pertama hingga sampai babak kedua Dan akhirnya laga dilanyukan hingga perpanjangan waktu Namun kedudukan skor masih imbang 2-2 Laga harus ditutup dengan adu penalti Dan akhirnya Timnas Argentina mampu menghentikan Timnas Belanda dengan skor 4-3 Babak semi final Di laga semi final ini Timnas Argentina akan meladani Timnas Kroasia Pertandingan yang diproyek jisi sengit dan ketat justru di luar dugan Messi dan kawan-kawan mampu melibas Kroasia dengan skor mencolok 3-0 Dengan hal ini Timnas Argentina menuju babak grand final dan berhadapan sang juara bertahan Timnas Prancis Yang di pertandingan lainnya mampu mengalahkan Timnas Maroko Babak final Laga yang dianggap ideal kalau Timnas Argentina mengalami Timnas Prancis Yang memang kedua negara ini termasuk negara unggulan menjadi juara piala dunia tahun ini Dan benar adanya jika pertandingan ini berlangsung seru, ketat dan menegangkan Dalanya pertandingan di babak pertama, Timnas Argentina berinisiatif melakukan tekanan bahkan terbilang menguasai pertandingan Dan hal itu menghasilkan dengan trik tanya gol pertama yang dicetak oleh Lionel Messi lewat tendangan penalti di menit 23 Pertandingan kembali berlanjut hingga pada menit ke-38 Pemain sayap kiri Argentina Angel Di Maria mampu menjebol gawang Prancis hingga mengubah kedudukan skor 2-0 Masuk ke babak kedua, Timnas Prancis lebih mengambil inisiatif menyerang Pertandingan semakin seru dan berimbang Hingga di menit ke-80, striker Prancis Kilan Mbappé mampu membobol gawang Timnas Argentina dan mengubah skor dengan 2-1 Selisih satu menit kembali Mbappé menceploskan bola ke gawang Emiliano Martinez Hingga menyamakan kedudukan dua sama hingga babak kedua usai Pertandingan dilanjutkan dengan waktu extra time Dan kembali di menit 108, Messi mencetak gol dan mengubah skor 3-2 untuk Timnas Argentina Dan di akhir babak extra time, tepatnya pada menit 118 Kembali Kilan Mbappé mencetak gol lewat tendangan penalti Dan mengubah skor menjadi 3 sama Pertandingan ini dilanjutkan lewat adu penalti Dan hasilnya pada adu penalti, Timnas Argentina mampu mengalahkan Prancis dengan skor 4-2 Hingga hal ini memastikan Timnas Argentina merebut titel juara Piala Dunia Qatar untuk ketiga kalinya Tidak itu saja, selain juara Piala Dunia ini, gelar individu pemain juga direbut pemain Timnas Argentina Lionel Messi sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2022 Qatar Dan Emiliano Martinez sebagai penjaga gawang terbaik Piala Dunia 2022 Enzo Martinez sebagai pemain muda terbaik Piala Dunia 2022 Khusus untuk pemain mega bintang mereka, Lionel Messi, merupakan pencampean yang luar biasa baginya Setelah sebelumnya mengikuti ajang Piala Dunia dari tahun 2006 hingga 2018 Tanpa gelar apapun Dan tahun ini puncaknya, rasa penacaran Lionel Messi terjawab sudah Merebut titel juara Piala Dunia untuk pertama kalinya Dan sekaligus sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2022 Itulah info perjalanan Timnas Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 di Qatar Selamat buat Tim Tango atas pencapaiannya Dengan penampilan yang sangat gemilang Memang kalian pantas merebut titel juara tahun ini Oke pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia Mohon dukung kami dengan subscribe channel Target Bola Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami Terima kasih Terima kasih